Presiden Rusia Vladimir Putin percaya bahwa rakyatnya mendukung pemerintah. Ketidakraguan Putin ini sebagai respons saat terjadi pemberontakan Wagner di dalam negeri. Dikutip dari ri.ru pada Kamis 29 Juni, Putin tidak meragukan reaksi rakyat Rusia dan dukungan atas keputusan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini terkait sikap pemerintah Rusia menghadapi pemberontakan dan pengkhianatan Wagner. Presiden Putin merespons pernyataan Kepala Dagestan, Sourjoy Melikov. Diketahui Kepala Daerah Dagestan mengatakan bahwa semua orang di Republik ini mendukung tindakan pemerintah selama percobaan pemberontakan. Kepala Daerah menandaskan tidak ada satu orang pun di Dagestan yang tidak menyatakan dukungannya setelah pidato Putin kepada rakyat. Melikov meyakinkan bahwa Republik akan terus mendukung semua keputusan yang diambil oleh Presiden Rusia. Sebagai mana diketahui pada 23 Juni, pasukan Wagner menguasai markas besar distrik militer selatan di Rostov-Ondon. Hal ini terjadi dengan klaim Zevgeny Prigozhin yang mengatakan bahwa tentara Rusia telah melakukan serangan rudal dan pengeboman ke kem-kem belakang perusahaan militer swasta tersebut. Ucapannya itu langsung dibantah oleh Kementerian Pertahanan Rusia dan Dinas Keamanan Federal Rusia. Kemudian sebuah kasus kriminal dibuka terhadap Rigozhin karena mengorganisir pemberontakan bersenjata. Presiden Putin menggambarkan tindakan para pemberontak sebagai pertaruhan kriminal, tikaman dari belakang terhadap Rusia, dan pengkhianatan yang dipimpin oleh ambisi yang terlalu tinggi dan kepentingan pribadi. Namun, Presiden Belarus Alexander Lukashenko hadir sebagai penengah yang merendahkan situasi antara pihak Rusia dan Wagner. Lukashenko tidak merinci negosiasi khusus atas kesepakatan yang mereka capai yang membuat Rigozhin dipindah ke Belarus, termasuk pencabutan kasus pidana terhadap Rigozhin dan para pejuangnya. Diketahui pejuang, Wagner diberi pilihan untuk bergabung di Belarus atau dimasukkan ke dalam militer Rusia. Lukashenko menyebutkan mungkin perlu waktu bagi pasukan Wagner yang memilih untuk tidak menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia untuk melakukan perjalanan ke Belarus. Ia juga mengatakan kepada Menteri Pertahanannya untuk mempertimbangkan gagasan merekrut beberapa dari pasukan Wagner untuk bergabung ke Angkatan Darat Belarus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!